Beralih ke informasi lain, pemirsa jasad dalam tong yang ditemukan di pinggir sungai Bengawan Solo di Sukoharjo, Jawa Tengah, kemarin masih berada di rumah sakit dokter muar di Solo. Penemuan mayat di Corbeton dalam tong pertama kali ditemukan seorang pembulung saat mencari sampah di sungai Bengawan Solo. Jasad ditemukan dengan kondisi sulit dikenali dan tinggal tulang belulang. Kini jasad yang belum diketahui identitas dan jenis kelaminnya masih berada di rumah sakit dokter muar di Solo untuk diotopsi. Sedangkan sejumlah barang bukti masih berada di Mapolsek Grogol, Sukoharjo. Menurut saksi, jasad terlilit, selimut, dan sarung sedangkan tubuh korban masih mengenakan kaus lengan panjang dan celana dalam yang masih menempel. Kasus ini masih ditangani Polsek Grogol, Kebupatan Sukoharjo, Jawa Tengah, namun belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Warga desa pondok kecamatan Grogol, Kebupatan Sukoharjo, Jawa Tengah, dikejutkan dengan penemuan mayat manusia di sekitar jembatan pondok sungai Bengawan Solo. Mayat pertama kali ditemukan seorang pemulung dalam kondisi sulit dikenali, hanya tinggal tulang belulang dan dicorbeton di dalam tong. Penemuan jasad ini menyedot perhatian warga dan para pengguna jalan, hingga menyebabkan kemacetan selama proses evakuasi berlangsung.